Kisah tentang tata Sarailah kini memudar, tak banyak lagi orang-orang mengingatnya kecuali beberapa kilas Bagi yang masih mengingatnya tentu tak lain karena bertaburnya cerita seram Terutama tentang mitos perilaku menyimpang yang membuat anak laki-laki usia sekolahan bergidik Di era tahun 1980-an ada sosok pria asal Makassar yang sangat dikenal dengan keberaniannya Dia akrab dengan baret merah yang kerap menutupi rambut gondrong Di kawasan pusat perbelanjaan pasar sentral saat ini namanya Makassar Mall Pria itu paling ditakuti yang bernama Tata Sarailah Setiap orang yang melintas di pusat pertokohan di kawasan utara kota Makassar dibuat segan Tata Sarailah yang berpenampilan layaknya pasukan TNI terlihat sangat garang Apalagi rambutnya yang gondrong Di era 80-an sampai 90-an saat itu Pria berambut gondrong identik dengan kata preman Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel youtube saya ini Yang sudah, gue doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT Amin ya robbal alamin Yowes, tidak usah berlama lagi Kita langsung saja menuju ke ceritanya Dayang Rusle mencoba menceritakan kisah Tata Sarailah yang ditulisnya sejak 9 tahun lalu Dari pengalamannya, Dayang Rusle mengisahkan dirinya yang saat itu melintas di pusat pertokohan Ujung Pandang pada tahun 1988 Saat itu, Dayang Rusle masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama Sekolahnya berada di kawasan Pecinan Makassar Dia melintas bersama seorang rekannya Dari arah belakang, tiba-tiba Dayang Rusle mendengar teriakan bernada mengejutkan Woi, suara itu berat dan terkesan sangar Seketika kawan saya berteriak Tata Sarailah Saya bergidik Secepat mungkin berlari menjauhi pemilik suara Sang kawan sudah jauh berada di depan Dan saya terengah-engah menyusulnya Menyeberangi hilir mudik Beti-beti yang lumayan padat di jam makan siang itu Ketika mencapai jalan timur Dan kemudian setengah berlari masuk ke jalan Bali Saya sudah merasa aman Kawan saya menunggu depan Makassar Teater Salah satu bioskop terkenal di Makassar saat itu Sudah aman rupanya Kata Dayang Rusle Meski itu singkat Menurut Dayang Rusle pengalaman itu membuatnya trauma Hingga mengenang sosok Tata Sarailah Bukan karena ketakutan mendengar teriakan seram itu Tapi karena kisah seram dibalik sosok Tata Sarailah Yang belakangan Dayang Rusle mengetahui Sepak terjang Tata Sarailah melalui kakaknya Gondrong Baluta Demikian anak-anak sekitaran pusat pertokohan Makassar Menyebut sosok preman sangar itu Gondrong Baluta Mengindikasikan rambut gondrong yang dibiarkan tumbuh panjang tak terurus Sekujur tubuh Tata Sarailah juga dipenuhi tato dari segala bentuk rupa Jari dan lengannya juga dihiasi dengan aksesoris cincin akik besar dan gelang hitam Tahun 1980-an Ketika pusat pertokohan masih ada Tata Sarailah dikenal menguasai kawasan pusat pasar kota yang saat itu masih bernama Ujung Pandang Selain berprofesi sebagai preman yang gemar berkelahi dan memalak Juga berkembang cerita bahwa sang Tata suka menculik anak laki-laki untuk kemudian digauli Mitos ini yang berkembang paling santer dari mulut ke mulut Namun dari sekian cerita yang saya dengarkan tak ada satupun yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya Semuanya hanya desas-desus yang berhembus seperti angin musim kemarau Panas, menyengat, dan tapi bekasnya tak gampang hilang Membekas hingga keingatan dan dianggap mitos yang mengandung kebenaran Tutur Daeng Rusle Desas-desus tentang Tata Sarailah yang homreng, homo, atau penggaul sesama lelaki ini Menyebar ke semua sekolah-sekolah yang berada di sekitar pusat pertokohan saat itu Setelah mendengar kisah ini Saya kemudian nyaris berhenti melalui pusat pertokohan Dan memilih untuk mengambil jalur lain Apalagi banyak yang bercerita bahwa Sang Tata berkeliaran di jam-jam pulang sekolah Sekitar jam makan siang Dan korbannya yang paling disukai adalah anak-anak SMP Saya yang saat itu kebagian masuk siang Tentu mesti waspada Kalau tak terpaksa atau ditemani seseorang Tak mungkin saya melewati kawasan menyeramkan itu Lanjut Daeng Rusle Kisah tentang Tata Sarailah kemudian memudar Tak banyak lagi orang-orang mengingatnya Kecuali beberapa gilas Bagi yang masih mengingatnya tentu tak lain karena cerita seram itu Yang menjadi salah satu sosok menakutkan di kalangan dunia hitam Makassar Di tahun 1980-an Sebagaimana yang jamak dipahami di Makassar Dan kota-kota besar lainnya di Indonesia Premanisme dan pasar seperti dua mata uang yang seakan tak bisa dipisahkan Di Jakarta Kita mengenal Hercules yang menguasai Tanah Abang Dan John Kay yang menguasai Kampung Ambon Beberapa tahun silam di zaman revolusi Juga ada nama Bang PI Yang pernah menguasai Pasar Senen Belakangan preman yang bernama Asli Imam Safi'i ini Diangkat menjadi Menteri Urusan Keamanan Jakarta Oleh pemerintahan Soekarno Di zaman modern ini Preman mulai memperluas kekuasaannya ke tempat hiburan malam dan sebagainya Premanisme memang sebentuk penyakit sosial yang menggerogoti keamanan masyarakat Namun ternyata banyak pihak yang membutuhkannya Terutama bagi pemilik usaha yang tak mau berurusan dengan keamanan Maka disewalah preman untuk mengurus hal ini Termasuk menghadapi aparat yang juga kerap menuntut pembagian keuntungan dari usaha ini Rentetan perang antar preman juga melawan Kopassus beberapa saat lalu di Jakarta dan Jogja Hanya salah satu contoh dari pertarungan tingkat otot dan senjata ini Banyak rumor yang beredar bahwa Prabowo Mantan dungeon Kopassus itu sangat berkarib dengan Hercules Juga Pamswakarsa Organisasi bentukan jenderal Wiranto menjelas pemilu 99 Konon adalah sekumpulan preman yang diorganisir dengan label ormas berlatar agama tertentu Kadang-kadang demi melegalisasi kegiatannya Perman juga bergabung dengan ormas-ormas pemuda nasionalis Dan berafiliasi ke organisasi politik tertentu Selain aman melakukan kegiatannya Mereka juga mendapat dukungan sekaligus bargaining position ke kliennya Tata Sarayla juga berafiliasi dengan ormas kepemudaan nasional Dalam salah satu fotonya Tampaknya dia menikmati fasilitas ini Berkawan dengan pimpinan pemuda Pancasila Iapto Sojomarno yang juga pemimpin Partai Patriot Namun sejak tahun 1990-an Seiring dengan terbakar dan musnanya pusat pertokohan Nama Tata Sarayla mulai senyap Raja yang menghiasi kulitnya tak lagi sangar Melumer bersama kulit dan ototnya yang tak lagi kencang Di hari-hari menjelang senja Sang Tata menghabiskan sisa usianya di sebuah panti Bernama Tresna Werda yang berlokasi di jalan Poros Malino Makassar Kebetulan seorang kawan di Twitter berbagi foto-foto sang mantan preman Hingga ke foto-foto koleksi pribadinya di jaman keemasan dulu Luar biasa Sosok yang dulu menakutkan dengan cambang Tato dan rambut gondrong baluta Kini seperti seorang renta yang pias dengan senyum hangat Seperti orang kawan lama yang tak bersuah Senyum hangannya seperti menghapus jejak sangar di wajahnya Bertahun-tahun silam Tata Sarayla Legenda dunia hitam kota Makassar tahun 1980-an itu Kini hidup dalam dunia yang putih Dunia dengan rambut putih keperakan Bersama kawan-kawan usia senjanya Sesama penghuni panti Tresna Werda Kisah kelamnya mungkin tak elok Untuk dijadikan dongeng untuk anak-anak Tapi sosoknya layak untuk dikisahkan Sebagai salah satu urban legend kota Makassar Nama Tata Sarayla pun mulai memudar Seiring dengan musnahnya pusat pertokoan ujung pandang Di akhir tahun 1990-an Tata Sarayla sebelum meninggal dunia Sempat mengalami sakit yang dideritanya Dia terbaring kaku di rumah kerabatnya Di dusun Bonto Rikong Desa Bonto Langkasa Selatan Kecamatan Bonto Nompo Kabupaten Goa Kisah di atas hanya sekelumit cerita yang saya dapatkan Dari ingatan-ingatan yang terserak Mungkin banyak yang tak benar Atau sekedar mitos yang tak bisa dibuktikan kebenarannya Kalau di antara kawan ada yang punya cerita lainnya Tentu akan sangat berarti untuk memperbaiki kenangan kita tentang sang Tata Terima kasih Tutup Dayang Rusle mengenangnya Selesai